Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, saya di Minecraft Survival Indonesia guys, yeay Oke guys, di episode sebelumnya kita udah membangun yang namanya Farm Sugar Cane Otomatis Dan ternyata kalian suka bangunannya, aku juga suka guys Meskipun farm ini gak terlalu besar guys, paling tidak sekarang kita udah gak perlu capek-capek yang namanya Panen Sugar Cane manual lagi ya kan, pegel juga gitu tangan Kalau ini kita udah santai aja, udah ada yang melakukan pekerjaannya yaitu piston dan observer guys Oke, di video sebelumnya juga banyak yang komen bang, kenapa observernya gak pake satu aja bang Oke, sebelum aku nge-build ini di Survival guys, aku udah build di Creative dulu, aku tes Apakah kalau misalkan pake satu observer itu maksimal hasilnya, ternyata enggak Kalau misalkan kita pake satu observer di tengah gitu ya Kalau ukurannya sepanjang ini, yang paling pojok kadang dia gak terlalu kuat sinyalnya sampai ke piston guys Jadi seperti itu Dan menurutku kalau misalkan cuma satu observer juga kurang keren aja Jadi kalau misalkan observernya banyak gitu kan, enak aja dilihat gitu guys Dan ada juga yang nyaranin, bang daripada pake rail, mending pake sistem air ngumpulinnya gitu Aku juga udah tes guys, aku udah tes di Creative Memang kalau menggunakan sistem air itu mengurangi lag Tapi karena ada beberapa sugarcane yang kepanen guys, jatuhnya di atas dirt Bukan langsung jatuh ke atas air, ada beberapa yang jatuh ke air, ada yang jatuh ke dirt Jadi kalau kayak gitu kita kehilangan beberapa sugarcane kan sayang banget guys Meskipun cuma dua gitu, meskipun cuma tiga, tapi ya sayang aja gitu Oke guys, di episode kali ini aku bakal ngelakuin hal yang berbeda guys Di episode-episode sebelumnya kita udah terlalu banyak nge-build Kita udah terlalu banyak bikin farm Kemarin itu nge-breeder, ya kan, villager-breeder Terus kita bikin iron farm Terus kita bikin farm sugarcane otomatis Kali ini aku pengen sedikit hal yang berbeda guys Aku pengen explore Aku pengen banget pergi ke nether guys Untuk nyari nether fortress Kalian bisa lihat disini guys Farm yang disini aku udah ubah Jadi bukan wheat lagi, tapi potato sama carrot gitu kan Jadi enak gitu guys, kita udah punya makanan Yang lumayan, yaitu kita makan pake carrot sekarang ya Sebelum kita pergi ke nether Aku pengen lakuin persiapan dulu Kayaknya aku bakal enchanting-enchanting dulu guys Meskipun levelku masih Ya level 28 gitu Banyak banget yang nyaranin aku bikin XP farm Aku pengen banget guys, pengen banget bikin XP farm Tapi sayangnya kita belum ketemu spawner Untuk bikin mob farm Pekerjaan yang luar biasa guys Kalau masih di awal-awal seperti ini Bikin mob farm Dan aku pengennya gitu Farm itu spesifik guys Jadi creeper farm sendiri Skeleton farm sendiri Kemudian spider farm sendiri Aku lebih pengen seperti itu Daripada gabung gitu semuanya ya kan Oke, kita bakal enchanting Mungkin chase plate ku terlebih dahulu Unbreaking blast protection Unbreaking kayaknya lumayan sih Uh, dan kita dapet fire protection dong Mantap banget Oke, sekarang aku bakal enchanting leggings ku Kira-kira dapet apa? Protection 3 Kayaknya ini aja Terus aku disenchant lagi Jadi kita bakal dapet hasil yang beda gitu guys Oh, protection 2 Not bad Oke, ini untuk sementara aja sih guys Nanti kalau misalkan aku udah punya XP farm Bakal aku disenchant lagi ini Oke, kemudian Boots Aku udah punya feather falling Sepertinya aku bakal ngambil bow yang kita dapetin di pancingan Kalau gak salah aku punya beberapa bow yang GG disini Infinity lebih bagus menurutku sih Karena kita cuma butuh satu arrow gitu kan Terus Arrownya jadi gak terbatas Oke, mana unveil kita? Ini dia Kita bisa gabungin kira-kira dapet berapa Uh, mahal banget Yaudah guys Demi aman gitu kan daripada kena guess Kemudian kalau ini Kita dapet 3 Kalau ini 23 Mahal banget Oke Ini aja jadinya Terbaiki guys bow-nya Mantap sekali Kita udah punya bow Sekarang aku bakal butuh satu aja row guys Atau dua aja sih aku taruh Oh ya, ada beberapa dari kalian yang bilang Bang Bannernya jadiin untuk shield aja Iya juga sih Bener juga ya Tapi kayaknya aku bakal bikin shield baru aja deh Oke, aku bakal bikin shield yang baru Kemudian langsung bakal aku bikin aja guys Seperti ini Kalau kalian mau tambah banner di shield Kalau di java sih tinggal seperti gini aja Udah jadi guys Jadilah shield kita Wih Bukannya villager jadi di shield kita guys Tapi Bukan berarti kita bersekutu bersama villager Karena kita adalah villager team guys Yoi Oke Siap Aku bakal taruh Armor stand disini Kemudian aku bakal taruh chest disini Nah jadi aku bakal taruh disini semua Nice Kurang sepatu doang gak apa-apa sih Oke, barang-barang yang gak aku butuhkan Bakal aku taruh di chest guys Jadi aman gitu kan Kemudian bed Aku bakal taruh disini aja Bakal taruh disini aja Jadi respawn point kita disini Kalau misalkan kita Mati di nether ya kan Oh iya guys Sebelum kita pergi Ada yang penting juga aku bikin Yaitu adalah Pancingan guys Pancingan sama saddle Siapa tau kita bisa ini Apa namanya Mengendarai strider Aku hampir lupa Kita udah siap Pastikan Respawn set point kita disini Oke Aku bakal matiin fog dulu deh Sebelum masuk kesana Oke Kita bakal Masuk guys Please Jangan ada gas Kenapa Masuk ke dalam nether Selalu menyeramkan Dan piglinnya Banyak banget Buset Aku punya rencana juga Kalau gimana Kalau kita bikin tempat barter Sama piglinnya Keren juga kayaknya Kemarin kita udah menelusuri Ke arah sini guys Jadi Kayaknya aku bakal telusuri Ke arah depan sana Semoga gak terjadi apa-apa Selama kita nyebrang Please Jangan kacau aku dong Ya Bagus Please Please Ada magna cube Lagi di bawah situ Oh Merinding aku disini Hahaha Kalau misalkan Tempat spawn kita itu Gak kayak gini guys Enak Tapi ini Tempat spawn kita Kayak gini banget Aku menggunakan cobblestone Karena gak bakal hancur Kalau misalkan Kena tembakan gas ya guys Kalau misalkan Kalian pake netherrack Wah udah Cepet banget hancurnya itu Atau pake dirt Itu Itu GG banget sih Kalau misalkan bikin jembatan Pake dirt di nether gitu Oh Sepertinya aku udah Nyampai guys Oke Mantap Paling tidak Kita udah bisa nyebrang Kesini Daripada kita Membuang-buang cobblestone Sebaiknya kita Gali-gali netherrack aja Wuh Mendebarkan Kalau misalkan Terlalu lama guys Kita ketemu Nether fortress Wuh Kalian liat itu guys Oh men Aku melihat Mushroom warna biru Disana Tapi disana Banyak banget Yang namanya hoglin Aku bakal coba Menjadi berani Disini Kita bakal ke Apa namanya Apa namanya Hutan yang merah ini Crimson ya Crimson ya Oke Crimson forest guys Kita bakal ke Crimson forest dulu Aku cuma pengen Ngambil ini guys Aku cuma pengen Ngambil mushroom ini Oke Oke udah Uh bagus banget guys Jangan sampai kita Terlalu terlena Disini Wow Aku gak bawa silk touch Lagi guys Aduh Gimana Tapi gak apa-apa Kita tau Ada crimson forest Disini Pengen ambil Wow Bagus banget Dapet Kayu Tapi kita fokusnya Bukan Mining kayu Nether ya guys Untuk sekarang Aku nyari Nether fortress Yang paling penting Oke guys Kenapa aku pengen Banget Dapetin Yang namanya ini Warp fungus Karena Kita bakalan bisa Ngendarain strider Haa Mungkin di lain kali Aku bakal Explore guys Ini Crimson forest nya Tapi untuk sekarang Kayaknya Aku bakal lebih fokus Untuk nyariin Uh guys Guys Monster yang paling Menyebalkan di nether Kena dong Nice Wuuu GJ GG GG Ada magma cube Luas banget ternyata Crimson forest nya Huh Oh Aku denger lagi Guys Dimana dia Wow Luas banget Crimson nya Uh Tuh men Gak mau Kesini Lama-lama guys Yes Main-main dia Sama kita ya Hah Berani kamu ya Wuh Tapi deg-degan Tapi kalo misalkan Kita bebaskan Gas gitu Ke dunia luar Maksudnya Ke dunia kita Kita bakal dapet Achievement guys Kalo gak salah Banyak banget Rumor yang bilang Bahwa Kenapa gas itu Selalu menangis Di nether Adalah karena Dia terperangkap Di nether Banyak banget Buset Please dong Gana dong Woi Kenapa Eh kenapa Kenapa aku dikejar Aku kenapa dikejar Guys Aku dikejar Guys Aku dikejar Aku dikejar Pikmin guys Wuh Wuh Oh tidak 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 Oh men Jangan Wuh 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 Kenapa dia ngejar Kita Please aku bakal Pengen balik dulu Wuh Deg-degan aku Wuh salah Kenapa mereka menyerang kita Guys Oke guys Aku bakal coba Apakah dia masih marah sama kita Oke Kamu udah gak marah kan sama aku Peace Kita damai ya Wuh Oke guys Sepertinya udah Gak marah lagi Aku bakal nyari strider Sepertinya Aku gak bakal lewat atas ini Terlalu berbahaya guys Sebelum itu Aku bakal membuat Tempat ini agak aman dulu Karena ini Seperti yang kalian lihat Gak aman guys Oke Aman-aman Aman-aman Aman kita guys Wuh Kalau udah sampai kesini Udah aman kita Wow Gimana caranya aku turun kesini Lompat aja apa ya Yaudah lompat aja guys Oh Sekarang aku tinggal bikin Seperti ini guys Kalau gak salah sih Kita bikin pancingan seperti ini Please Kesini Oke Kayak ada yang menuju kesini guys Dari sini dia ngeliat gak Oke Oke Dia ngeliat guys Ayo kesini Kesini Nah Gitu dong Oke Nice guys Aku bisa guys Kita bakal coba Kelurus aja guys Ih mantap banget ini Oke Kita ngarahin seperti ini ya Berarti ya Oh Asik banget Kita tinggal pake ngarahin Moss aja Oke Aku naikin aja Kayak gini Oke Oke Kita bakal kurung dia Jangan asal tembak disini guys Takutnya kena ini Zombie piglin Sepertinya aku bakal Melanjutkan perjalanku Menggunakan strider guys Oke Kira-kira Kesana kali ya Coba kita Coba Nice Biarin dia disitu Kayaknya aku Pengen pergi Kesebelah sana Kayaknya Oke semuanya Aku ada berita sedih Aku jatuh ke lava Dan semua barang-barangku Hilang guys Sedih banget aku guys Aduh Armorku semua hilang Terus pedangku sama Bogegeku juga udah hilang guys Aduh Gimana ini Mana rencananya Aku pengen nyari Nether Fortress Malah mati Gitar ini Aduh Kematian kedua kita Lagi-lagi Di Nether Yaudahlah Aku bakal pake Yang ada disini aja Aku bakal kembali lagi guys Ke Nether Karena aku belum ketemu Yang namanya Nether Fortress Sedih banget Sedih banget Barang-barangku guys Oke guys Akhirnya persiapan kita selesai Untuk kembali ke Nether lagi Seperti yang kalian liat Aku udah bawa Kabel Stone Banyak banget Kemudian aku juga udah Nyiapin dua bow Satu bow yang aku dapet Dari mancing Ya lumayan lah kan Meskipun durabilitynya Bentar lagi hancur Kemudian aku bawa Fishing rod juga Sama saddle Siapa tau Kita ketemu yang namanya Strider lagi gitu kan Oke guys Kita kembali Ke Nether Aku gak bakal bawa semua Cobblestone disini Jadi beberapa bakal aku simpan Aku tadi itu lagi jalan-jalan guys Dan ternyata Tempat aku menginjakkan kaki Itu ternyata sangat tipis Cuman satu layer Aku bener-bener gak expect banget Tiba-tiba ada dua gas Yang nembak aku guys Dan kena Netherrack Jadi Netherrack nyancur Aku langsung jatuh Kedalam lava Ya Kira-kira Seperti itulah Kejadiannya guys Aduh Mau gimana lagi Ya kan Barang-barangku juga Belum terlalu bagus-bagus Jadi yang gak terlalu Aku pusingkan lah Yang aku pusingkan disini Adalah kita belum Menemukan Nether Fortress Itu yang lebih Aku pusingkan guys Aku udah menjelajahi Sebelah sana Dan gak ada apa-apa Disana juga Bener-bener Cuma ada Soul Sand Valley doang Jadi aku rencananya Pengen pergi ke kiri Atau ke kanan Aku sama sekali Belum pergi ke kanan sih Jadi sepertinya Aku bakal coba Pergi ke kanan guys Seperti yang kalian lihat Tempat disini Berbahaya banget Banyak sekali lava Kita tutup aja Liat guys Waduh Tempat kita ini Tempat kita ke spawn Oke aku bakal Nyari dulu guys Nether Fortress Kalo misalkan ketemu Aku bakal tunjukin Tapi gak tau Kita bakal ketemu Apa gak Nether Fortress Untuk hari ini Liat apa yang kita temukan guys Kita menemukan Warp Forest Akhirnya Ada forest yang Bersahabat Oke kamu bersahabat kan Iya iya Sorry Oke Iya 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 kamu bersahabat kan Aku pake Celana ini loh Golden leggings loh Please Jangan Menatapku seperti itu dong Please Aku tidak mau cari Gara-gara Oke kita bakal lewat disini Untuk ke Warp Forest guys Oke Kita sampai akhirnya Di forest Kesukaanku guys Warp Forest Wow Di Warp Forest Wow Apalagi ini gas Dimana dia Wah Bahaya Aku bakal berlindung dulu guys Takutnya aku salah sasaran Kalau misalkan Aku ini Aku nembak-nembak Wow Yeay Kita dapet advancement Hot tourist Destination guys Haha Disini aku merasa aman banget sih Oke kita menemukan ini lagi Kita bisa bikin Warp Fungus On a stick Yeay Jadi kita bisa Mengendarai lagi guys Oh Oh Akhirnya Akhirnya Ketemu juga Nether Fortress Kenapa Kenapa gak dari awal Aku disini aja Wow Pusar banget ini Oke kita bakal Nyari strider Sepertinya guys Untung aja aku bawa ya kan Dia gendong anaknya guys Kira-kira bisa gak Kita bisa naikin dia gak sih Gak bisa dong Yah Please jangan bawa ini ke dong Please turunlah dari mamamu Menjadilah dewasa Jadilah mandiri Jangan manja Hati-hati Jangan melihat Enderman Kalau kita udah menemukan Fortress itu Enak banget guys Kita tinggal naik ke Atas atap nanti Untuk nemuin portal kita Uh Akhirnya ketemu Nether Fortress Bahagia banget aku guys Meskipun barang-barangku hilang Kita bisa naik Lihat sini Mantap 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 Oke Aku melihat Ada Wither Taruh hati-hati Kita dapat Advancement A Terrible Fortress Aku bakal pake cara Kayak gini guys Karena mereka tingginya Tiga blok Jadi kita bikin Halangan seperti ini Nice Ayo kita umpan dia kesini guys Ayo Serang aku Ayo serang aku dong Ayo dong Serang Aku gak bisa Cupu kamu Gak dapet Aduh Kira-kira disini ada Blast spawner gak ya Ada zombie piglin yang naikin ayam guys Oh Spawner Itu spawner Yes Jangan ngeliat Jangan ngeliat Enderman dong please Jadi kayaknya aku bakal Naik disini aja deh Ini gunanya Bawa cobblestone Banyak-banyak guys Oke kita periksa dulu Ada wither gak Oke Nice 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 Jangan ngeliat Enderman Jangan ngeliat Enderman Oke ruangannya disini Wah banyak banget Banyak banget mobnya Swear Wah Swear Parnoan banget Kalau ke nether ini guys Eh ketinggian Oh Mantap Oh Akhirnya Harus hati-hati dulu Kita kasih seperti ini Kalau liat orang main pergi ke nether fortress sih Kayaknya enak gitu ya Gak ada piglin kan Oke kita ambil aja Kita hancurin aja guys Biar kita gak bingung Oke Kita kasih tanda seperti ini Jadi kita tau Kalau disini kita udah lewatin Obsidian Saddle Mantap Kita dapet saddle lagi Ini kita hancurin Oke Oh diamond Mantap Nice banget Netherworld Netherworld Wow Wow Oh aku disini Amankan juga Oh rame banget Oke guys Inilah gunanya Membawa cobblestone Banyak-banyak guys Kalau ke nether Oh maafkan aku guys Kalau aku agak pendiam ke nether Aku Berusaha konsentrasi Oh akhirnya aku menemukan netherworld Oke kita bakal ambil netherworldnya aja Untuk soul sandnya gak perlu Karena aku udah punya banyak soul sand guys Uh Ada blast spawner disitu ternyata Kita beranikan diri ya guys Kita makan dulu Huh Tarik nafas Tarik nafas Hmm Kena Kena Oke Ati-ati Balik dulu Kena 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 Oh Oke oke Oh kira-kira kita dapet blast guys Nice banget Wow Kita bakal coba ke Uh Kaget Ampun Jangan ngagetin dok Ice Wither 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 Wow Rame banget guys Please Oh Aku gak bisa lawan sekaligus Dua Rame banget disini Swear dah Wuh Oke kita bakal lurus Yang paling penting sih aku udah dapet netherworld Bless Di netherfortress Yang menyelamatkan kalian itu bukanlah Tools kalian guys Tapi Cobblestone Aku tau Kalau ini belum dilute Karena Chess-chess yang aku udah temuin Aku hancur-hancurin semua guys Saddle Golden horse armor Clean and steel Kayaknya bagus Aku sekaligus seneng Sekaligus takut guys Ke netherfortress Aku nyari netherfortress Mungkin ada sejam kali ya Ada di Oh Demon Iron horse armor Aduh Sayang banget aku gak bisa ambil Oh bisa-bisa Oke Terus ini kita hancurin aja Oke oke Ada tangga disini guys Aku bakal ambil Oh disini ada juga Wow masih luas banget ini Aku bakal ambil netherworldnya dulu deh Masih luas banget ini Netherfortress Gila Gila Kayaknya gak bakal kelar aku Kalau jelajahin Episode kali ini guys Yang penting aku udah punya netherworld Kita udah tau Koordinatnya Oh iya Aku bakal Screenshot dulu koordinatnya Aku udah mau udahan guys Aku udah Gak sanggup disini Aku dateng dari sini kan perasaan Iya kayaknya guys Aku bakal lompat disini aja Wuh Hati-hati Ada lava di bawah Hati-hati Aku juga lupa guys Koordinat kita dimana Oke kayaknya aku bakal naik ke atas ini guys Fix Aku bakal naik ke atas aja ini guys Oke oke Oh aman aku guys Wuh Aman 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 Aku bakal liat koordinat nether portal kita dulu guys Baru kita bakal nyari jalan keluar ya Oke 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 seperti yang kalian liat di chat guys Aku udah tulis koordinatnya disitu Jadi kita bakal cari koordinat 30552 sama minus 42 300 Aku bakal liat kita di 394 Wah jauh juga ya Aku menghindari gas sih guys disini Gas Enderman Oke Sepertinya kita harus naik lebih tinggi lagi Dan kita Nge-miningnya ini harus Agak jauh guys Jadi ini trick Yang aku pelajari Dari wattles Oke Seperti ini Berarti Aku bakal naik lagi satu blok Oke guys Aku punya berita buruk lagi buat kalian Kita mati lagi guys Aku jatuh ke lava lagi guys Aduh Semua loot yang aku dapatkan di nether fortress Habis guys Habis terbakar Aku bener-bener kesel banget hari ini guys Netherworldnya guys Habis terbakar Aku gak tau di nether fortress Masih Bakal ada netherworld apa gimana Tapi aku bakal coba cari lagi disana Oke guys Mungkin cukup sekian dulu video kali ini Mungkin ini adalah hari paling buruk Kayak di minecraft buatku guys Aku dua kali mati Kehilangan barang-barangku Kemudian kematian yang kedua Aku kehilangan barang lootku guys Netherworld yang sangat berharga Oke guys Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa komen Kalau kalian punya kritik dan saran ide Ataupun usul Apa yang bagus aku bangun di duniaku guys Dan pastinya buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe yang warna merah guys Untuk berlangganan gratis Dan pastinya untuk mendukung perkembangan channel ini guys Oke guys Maaf banget Di episode kali ini Aku banyak mengecewakan Kita mati dua kali Semua barang-barangku hilang Semua loot yang aku dapat hilang guys Ya mau gimana lagi ya kan Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you udah nonton Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax